Pemirsa Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan ratusan ribu kosmetik impor ilegal. Kosmetik ilegal ditemukan dalam operasi penindakan yang dilakukan sejak periode Juni hingga September 2024. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama Satgas Tata Niaga Impor menyita 415.035 unit kosmetik impor ilegal dalam operasi penindakan yang dilakukan sejak Juni hingga September 2024. Sebagian besar dari produk kosmetik ilegal itu berasal dari Tiongkok, Filipina, Thailand, dan Malaysia dengan merk-merk seperti Lameila, Brilliant, dan Belmeta. Kepala BPOM Republik Indonesia Taruna Ikrar menyatakan bahwa produk kosmetik yang disita bernilai ekonomi sebesar 11,4 miliar rupiah. Produk-produk tersebut tidak memiliki izin edar dan sebagian besar mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Bagian besar produk berasal dari Tiongkok atau China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lamelia, Brilliant, dan Bale Meta. Kenapa perlu kami jelaskan ini supaya masyarakat tahu ini belum terregistrasi di tempat kami, di Badan POM. Selanjutnya seperti yang disampaikan tadi pada pendahuluan Bapak Menteri, temuan produk kosmetik impor ilegal yang diamankan sejumlah 970 item atau 400.015.35 pieces. Peredaran kosmetik ilegal ini menimbulkan kerugian tidak hanya bagi kesehatan, namun juga mengakibatkan ketidakadilan bagi pelaku usaha. Dan keberlangsungan produk kosmetik lokal. Melalui operasi tersebut diharapkan bisa menjadi langkah penting untuk melindungi konsumen dari resiko kosmetik ilegal, serta mendukung produk lokal agar menjadi unggulan di pasar nasional maupun internasional. Demikian laporan Reza Oktaviani di Torosito, Garuda TV. Ketelijen Negara, Irjen Pol, Reza Oktaviani.